Intro Demi hobi dan karena memelihara tanaman hias di saat pandemi covid-19 dianggap cocok, seorang warga di Garut rela mengeluarkan kafling tanah seluas 78 meter yang berada di lokasi strategis dengan 24 jenis tanaman hias jenis aroid milik pecinta tanaman asal Depok. Sebelumnya ide gila tersebut pernah dia lakukan saat menukarkan rumah mewah seharga setengah miliar dengan 45 tanaman hias. Hal itu dia lakukan bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tingginya peminat tanaman di masa pandemi, khususnya jenis aroid di Indonesia, membuatnya semakin jatuh hati. Pecinta tanaman Hikmat Syamsuddin mengatakan, bisnis tanaman hias di masa pandemi covid-19 seperti jenis-jenis filop dendron, bilite farigata, dan king monstera farigata, serta jenis aroid memang cukup menggiurkan. Tak aneh bila dia pun berani menukarkan sejumlah aset miliknya hanya untuk mendapatkan tanaman hias. Sama coupling, nominalnya kalau couplingnya 225, cuman si total bunganya gak sampai segitu, orangnya nambah 40 juta. Berapa pot? 24 pot. Untuk sejumlah coupling itu berapa? Satu coupling 78 meter. Kalau yang dikukur, jadi sejumlah? Masih aroid. Itu berasal dari mana pak? Masih sama orang sawangan pak. Orang depok maaf, bukan salah satu. Orang depok. Bahkan saat ini, Hikmat sudah kembali mempersiapkan sebidang tanah seharga lebih dari 600 juta rupiah untuk kembali ditukar dengan tanaman. Ridwan Mustafa, Kompas TV Garut, Jawa Barat